Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya, Miss Sari Banyak permintaan untuk menjelaskan bagaimana sih proposal riset yang saya gunakan Untuk mengajukan atau untuk apply beasiswa LPDP Saya mulai ya Intro Jadi saya ingat sekali ada 10 hal yang saya tulis di dalam riset proposal saya Jadi sudah saya rangkum di sini, saya jadi pelajarin lagi Terima kasih loh teman-teman atas pertanyaannya Saya jadi semangat gitu untuk melihat lagi proposal saya Karena apa yang saya design dalam proposal saya Dengan kondisi sekarang itu sudah banyak perubahan Ya begitulah sifatnya riset ya Jadi apa yang kita temukan dengan apa yang kita rencanakan Bisa saja berubah gitu ya Atau bisa jadi tadinya kita mendesain sangat luas Maka ketika seiring berjalannya research progress Maka kita mengerucuk kepada suatu masalah Dan it happens and it's normal Pertama adalah research title Yaitu judul yang kita design Yang mungkin kurang dari 10 kata Seperti itu Kemudian abstract Di sini saya menulis antara 100 sampai 150 kata Dan juga saya gunakan keywords Sehingga siapapun yang membacanya Viewer dari beasiswa Ataupun dari calon supervisor kita Calon dosen pemimbing kita Itu akan melihat secara singkat gitu Apa sih yang ada dalam proposal ini gitu Jadi abstract ini penting sekali ya Untuk kita buat bagaimana Very brief Very compact Dan semua sudah Jelaskan di sana Bagaimana apa tujuan Bagaimana metodenya secara singkat Kemudian yang ketiga adalah introduction Di sini kita tentu saja mengenalkan topik kita gitu ya Dan kalau memang tujuannya adalah untuk apply beasiswa LPDP Which is LPDP is from Indonesian government Maka what's in it for Indonesian government gitu Atau what's in it for Indonesia Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa sebutkan salah satu pasal atau ayat dari undang-undang 45 Undang-undang 1945 yang terkait dengan riset kita Atau kaitkan dengan undang-undang terbaru Atau dengan program pemerintah terbaru gitu ya Intinya semua ini melandasi riset kita Dimana riset kita ini akan mendukung pemerintah seperti itu Kemudian yang keempat adalah rationale Rational disini tentu saja we explain our reasoning behind our study Underlying justification Jadi menjustifikasi kenapa sih research kita penting gitu loh Disini saya membahas research gap Jadi penelitian terdahulu itu sudah membahas apa saja Kemudian apa celah yang belum dibahas Nah disinilah peran riset kita itu penting gitu loh Bagaimana riset kita mengisi gap itu Bagaimana riset kita mengisi celah itu Kemudian yang kelima adalah research questions Research questions ini tentu pertanyaan yang kita propose dalam proposal ini Dalam riset ini Nah bisa jadi satu pertanyaan Atau bahkan dua, tiga, empat, lima pertanyaan Ini semua tergantung bidang ilmu Bagaimana gaya bidang ilmu dalam mempropos pertanyaan Dan juga sangat tergantung pada scope of research kita Jadi kalau memang scope of research kita sangat spesifik Kita bisa saja satu pertanyaan gitu ya Atau banyak yang mau kita capai Maka kita bisa buat banyak research questions Jadi tergantung ya Tidak ada yang sama gitu Dalam setiap riset seseorang Kemudian tentu saja yang berikutnya adalah aims of the research gitu Tujuannya Jelaskah kejuangan research kita ini dari mulai yang general To specific Atau sebaliknya dari yang spesifik ke umum gitu ya Ke luas Kemudian literature review Di sini kita masih proposal Jadi tidak perlu banyak-banyak Tapi sekali lagi tergantung bidang ilmu Yang jelas Dalam literature review Dalam mensitasi Ini tidak perlu harus banyak Tapi yang perlu kita tekankan adalah Underlying studies yang relevan gitu loh Underlying theories yang relevan Jadi di sini lah kita menunjukkan Ini loh riset saya Berdasarkan dari teori ini gitu Atau berdasarkan dari studi yang sudah ada ini gitu Nah dari situ Tidak perlu banyak mungkin 2 atau 3 paragraf cukup gitu ya Kemudian research methodology Jelaskan desain kita bagaimana kita mencari data gitu kan Bagaimana kita mengolahnya Dan bagaimana kita menganalisisnya Dan siapakah data itu Atau apakah data itu Seperti itu ya Maybe you all know The research methodology bagaimana ya Tapi sekali lagi ini proposal Jadi ini hanya bayangan kita Jadi seperti apa sih yang kita bayangkan Dalam kita dalam mencari atau menganalisis data Dan disitulah yang kita sebutkan di proposal Kemudian ini yang gak kalah pentingnya Research timeline Research timeline ini menunjukkan Seberapa siap sih kita untuk studi gitu kan Dengan adanya timeline Bulan sekian Tahun sekian Kita capai apa Misalnya gitu ya Kalau saya misalnya waktu itu Di tahun pertama Bulan sekian Saya sudah mencapai apa Di tahun kedua Bulan sekian Bulan sekian itu mencapai apa Apakah saya akan sudah publikasi artikel Apakah saya sudah seminar Apakah saya sudah menulis Chapter 1, 2, 3 Seperti itu Kemudian dari sini Pihak pemberi biasiswa Ataupun calon dosen pembimbing kita Akan melihat seberapa matang sih Rencana kita untuk menyelesaikan studi Jadi kalau kita terlihat Wow timeline-nya Dari tahun 1, 2, 3, 4 Sangat Apa namanya Well plan gitu ya Maka disitu akan terlihat Oh orang ini serius gitu Dengan studinya gitu Jadi memang research timeline ini juga Sangat penting ya Dan mungkin banyak teman-teman saya Yang cerita Waktu dia belum berhasil mendapatkan biasiswa Ketika tanya-tanya sama saya Saya bilang Kamu bagaimana Oh enggak dibikin Dia bilang gitu Oh It's so important Oke Kemudian yang terakhir adalah Tentu adalah References Jadi semua kutipan yang sudah kita tulis Ya harus kita tulis sumbernya Oke Jadi itu adalah 10 hal Yang disarankan ada dalam Research proposal kita Dan 10 hal ini tidak harus Jadi subab sampai 10 gitu ya Bisa saja dalam introduction Kita sudah menyebutkan Rasional kita Dan kita bisa menyebutkan Research questions kita Dan aims of the research Ini tergantung gaya Masing-masing Kemudian saya ingat Waktu saya apply Biasiswa LPDP tahun 2019 Sehingga saya memang Tidak ada template Untuk bagaimana sih Isi research proposal itu Apa saja sih Kalau mau S3 itu Research proposalnya bagaimana Itu menarik Kenapa? Karena saya baru pelajari Saya baru mendapatkan ilmu ini Selama saya riset Bahwa setiap bidang ilmu Itu punya gaya yang berbeda Dalam mendeliver knowledge Dalam menyampaikan ilmunya Contoh Saya orang bahasa gitu ya Saya backgroundnya adalah Belajar bahasa Inggris Namun ketika saya S3 Saya melakukan PhD Ini I'm doing my PhD In linguistics Gitu kan Jadi ketika saya compare To my friend Yang bahasa Inggris juga Dan mereka ada di School of Education Sedangkan saya School of Humanities And Languages Jadi ternyata Gayanya berbeda Misalnya Ketika saya melihat Oh Dia sama-sama Membahas bahasa Inggris Tapi dalam fieldnya Education Maka saya perhatikan Dengan gaya yang saya Dan saya a bit stress Pada saat itu Saya tanya supervisor saya Kok saya research methodology Nggak sama ya Kayak teman saya Dia sama-sama Ngebahas bahasa Inggris Tapi dia education Lalu beliau bilang Memang There is no cookie cutter In research Jadi Tidak ada Suatu aturan yang Pasti gitu loh Untuk Oh harus begini Nulisnya Oh harus begini Nulisnya Nggak Gitu Jadi gaya menulisnya Itu pun ternyata Berbeda di setiap bidang ilmu Kemudian saya Ngobrol juga Sama teman saya Yang PhD in psychology Dan juga PhD in medicine Ternyata Gaya mereka menuliskan Methodology Bagaimana mereka menuliskan Chapters gitu ya Jadi ada introduction Ada literature review Ada methodology Dan ada findings Findings Itu gayanya berbeda Jadi Nggak bisa menyamakan Satu riset Itu untuk semua bidang ilmu Tidak Nah disini saya hanya membahas Apa sih isi yang waktu saya Isi riset proposal saya Waktu saya Mengajukan Beasiswa LPDP Gitu Jadi Sekali lagi Saran dari saya Bisa diambil Mungkin inti sarinya Gitu ya Tapi You don't have to do the same You don't have to do the exact thing With my proposal Seperti itu Ini hanya gambaran Apa sih isinya Dan saya harap Gambaran ini Akan membantu teman-teman Bagaimana menulis riset proposal Seperti itu Jadi Sekali lagi There is no cookie cutter In research So you can also learn From The other scholars That are in your Field Of study Oke Sekian dari saya Terima kasih Sudah menyimak Jangan lupa Dukung dengan subscribe Dan share Ke teman-teman Yang membutuhkan Thank you Thank you